berhias dengan kita itiba, kita mengikuti sunnah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam, semoga senantiasa tersampaikan selalu kepada uswah manusia pilihan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga insyaAllah kita semua yang hadir, dan seluruh keluarga kita, dan suriat kita, umat muslimi yang menegakkan sunnah-sunnah beliau, kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Baik, mempersingkat waktu, insyaAllah kita akan melalui rangkaian-rangkaian kegiatan nantinya, dan jangan khawatir, teman-teman semua, sahabat semuanya, kegiatan ini insyaAllah nanti akan kita membuat rutin, sehingga nanti semoga kita mendapatkan pemahaman yang lurus, yang baik dari bimbingan guru-guru kita terkait dengan makanan, minuman, dan yang ada di antaranya, yang itu insyaAllah Rasul ajarkan. Baik, kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, sudah lama sebetulnya gagasan dari kegiatan ini, mengkolaborasikan, mensinergikan, mengintegrasikan, yang nantinya berharap maslahat dan manfaat yang ada bagi umat terkait dengan keilmuan Gurunda Ustadz Ridwan Hamidi, yang MasyaAllah kepakaran siroh beliau, MasyaAllah. Dan juga Ustadz Dr. Kintoko, yang kepakaran beliau di bidang herbal, Tibu Nabawi. Nah ini MasyaAllah satu kolaborasi yang MasyaAllah. Semoga InsyaAllah kedepan-kedepan kita bisa mengistikomahkan program ini. Baik, ada yang nggak suka ayam panggang, ayam goreng, ayam ungkep, ayam bacem, ayam pedas, ayam asam manis, MasyaAllah. Nah, menarik sekali di kitab Sama'il Muhammadiyah, Imam Atremizi, yang nanti kita akan membahas ini, maka yang hadir MC dan moderator karena juru kisah. Jadi, mohon izin untuk mengawali bincang-bincang sore kita pada kali ini. Saya akan menyampaikan sebuah kisah. Diribayatkan di dalam buku Kitab Sama'il Muhammadiyah. Jadi ada seorang laki-laki, sepertinya beliau adalah budak dari Bani Taimillah. Ketika berada di sahabat Abu Musa al-Assyari, dimuliakan, disajikan menu ayam. Menu olahan ayam, seperti itu. Lalu, aku tidak mau. Maaf. Sepertinya aku belum dulu. Nah, dengan bahasa tubuh dan seperti itu, lalu Abu Musa al-Assyari menyampaikan alasannya. Karena aku melihat ayam-ayam yang ada di sekitarku, itu pernah memakan makanan yang menjijikan. Aku jadi tidak mau makan ayam. Dan aku bersumpah, aku tidak akan makan ayam. Subhanallah, ternyata ketika sahabat Abu Musa al-Assyari menjelaskan bahwa Rasulullah pun juga pernah makan daging ayam, maka budak ini pun ikut memakan ayam itu. Masya Allah, kecintaan bersama Rasulullah. Nah, bagaimana nanti banyak bahasan-bahasan terkait dengan makanan, minuman. Bahkan, ini Ustaz Triduan, saya ini sedih sekali, sedih sekali ketika bersama anak-anak, di usia-usia paut, SD, TK, seperti itu. Ketika menanyakan, apakah kalian suka madu? Enggak. Aku enggak suka. Manis banget. Apakah kalian tahu habat usah udah? Apa itu? Emang enak? Emang apa manfaatnya? Nah, Subhanallah. Dari banyak di lapangan, ternyata anak-anak kita dan generasi-generasi kita ini belum mengenal. Bahkan menarik sekali nanti para peserta semuanya, Ustaz Triduan akan menyampaikan, apakah cawan, gelas, atau perabot yang lain, itu juga diberi nama oleh Rasulullah? Masya Allah. Nah, kita akan mulai. Insya Allah, 20 menit ke depan, Ustaz Triduan akan mengantarkan, mengantarkan pembahasan bisa bincang sehat alami dalam si roh Nabawiyah. Yang selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Ustaz Dr. Kintoko dalam perspektif saintifik tentang faedah, manfaat dari makanan, minuman yang disukai oleh, yang dimakan oleh Rasulullah Muhammad S.A.W. Dan nanti insya Allah kita juga akan melalui kegiatan sharing dan tanya-jawab dan bincang. Baik, kepada Gurunda Ustaz Triduan Hamidi, kami persilahkan. Tahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ari yang saya hormati. Alhamdulillah, beliau sudah membaikkan pengantar yang baik di pertemuan sore kita ini. Menghangatkan suasana sehingga kita lebih siap menerima materi atau belajar bersama untuk kesempatan sore ini. Sebab MC itu punya peran yang penting. Saya pernah menyiapkan materi yang sudah serius dan sudah dengan persiapan yang lumayan menguras waktu dan pikiran. Tapi pas ada situ, MC-nya menyampaikan dengan bahasa yang sangat datar dan tidak bersemangat. Saya sudah bisa mencoba untuk bersemangat, tapi MC-nya ya cukup tenang dan nampaknya kurang menggairahkan. Jadi, setelah itu komentar sebagian peserta. Kalau bisa nanti lain kali MC-nya yang jangan menghantarkan suasana tidur, karena temanya bukan adab tidur. apalagi kalau tema kita ini, tema yang kita lihat ini sangat menarik, tetapi kita berharap apa yang tadi sudah disampaikan, seperti Kak Ari tadi sudah berikan pengantar, bahwa pertemuan kita ini kita berharap menjadi pertemuan perdana untuk nanti selanjutnya ada kajian-kajian lebih dalam. Tadi sudah disampaikan waktu yang tersedia untuk saya 20 menit membahas beberapa bahasan berhubungan dengan makanan, minuman yang ada di Syama'il Muhammadiyah. Sementara kalau melihat hadis yang ada, babnya itu lebih dari tiga. Di salah satu babnya, bab tentang lauk-pauknya Nabi SAW itu jumlah hadisnya 34 hadis. Jadi kalau satu hadis disampaikan setengah menit berarti kan 16 menit. Sementara hadisnya ada yang panjang. Jadi saya tadi bayangkan seperti yang tadi beli sampaikan bahwa ini memang tidak mungkin kita bahas semuanya. Ini baru satu bab padahal di Syama'il Muhammadiyah itu bahas tentang makanan sendiri, kemudian minuman sendiri, kemudian adabnya juga sendiri, lalu lauk-pauk dan buah-buahannya juga itu di bab yang terpisah. Nah, kalau mau dibahas lengkap, ya dibacakan saja mungkin waktunya tidak cukup. Membacakan tapi tanpa penjelasan, tanpa keterangan secuil pun pasnya waktunya jelas tidak cukup. Maka saya akan coba untuk membahas bahasan kita ini, tapi saya akan coba sejikan dengan lebih dahulu menyajikan pengantarnya supaya nanti semuanya, siapapun kita bisa mempelajari ini dengan belajar dan mengembangkan, paling tidak mendapatkan wawasan awal dan kita coba akan kenalkan apa itu Syama'il, terus kemudian buku Syama'il yang terdisebutkan oleh Kak Ari, setelah itu nanti bukunya ini membahas apa saja dan contoh hadis-hadis yang ada seperti apa. Nama yang populer memang ada istilah Syama'il Nabi dan Syama'il Muhammadiyah tapi perlu dicermati ini tidak ada hubungan dengan persyarikatan Muhammadiyah jadi tidak ada penilai Muhammadiyah NU Wahda Islamiyah Persatuan Islam dan yang lainnya ini cuma nama kitab dan nama cabang ilmu apa itu Syama'il Muhammadiyah jadi Syama'il Muhammadiyah adalah cabang ilmu yang membahas tentang fisik fisik itu disilahkan khulkiyah dan perilaku atau akhlak Rasulullah jadi dua khulkiyah dan khulkiyah jadi fisiknya dan akhlaknya Nabi Syama'il Muhammadiyah jadi singkatnya kira-kira seperti itu ini cabang ilmu Syama'il Muhammadiyah yang dibahas adalah fisik dan akhlak nah ini pembahasan tentang Syama'il jadi kalau kita bicara tentang Syama'il bicara tentang fisiknya Nabi juga akhlaknya bisa bicara rambutnya matanya giginya kumis jenggot telapak tangan dan seterusnya juga bicara tentang bagaimana sederhananya beliau termasuk kalau kita bicara makanan selain tadi bicara tentang tadi ada tadi Kak Ali bilang ada ayam kepre ayam ini dan itu juga bicara tentang kesederhanaan makannya Rasulullah itu juga bagian dari pembahasan tentang Syama'il jadi sebab nanti kita tidak bisa meneladanin Nabi hanya berdasarkan bahwa saya meneladaninya dengan jenis makanannya tapi tidak meneladani dari sisi kesederhanaannya karena tentu akan sangat disayangkan kalau makanannya sudah sesuai dengan Sunnah Nabi tapi jauh dari sifat kesederhanaan artinya lebih dekat pada sifat kemewahan mudahura atau mubajir itulah keunggulan pembahasan Syama'il beberapa bahasan yang terkait dengan Rasul yang tidak langsung berhubungan dengan beliau juga dibahas bahas tentang pedang kemudian tentang bejana lepiring cangkir gelas kasur baju dan lainnya juga masuk dalam bahasan dan pembahasan ini semuanya kenapa jadi istimewa karena dihubungkan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam , sekarang kalau ada orang cinta sepak bola membahas sepatu saja sepatu pemain kesayangannya itu menjadi menarik karena sepatu itu berhubungan dengan salah seorang yang disukai yang apa yang selama ini dianggap sebagai pemain favoritnya itu cuma bahas sepatunya ukuran nomor sepatunya itu dibahas nah sementara kita punya orang yang lebih dari itu semua itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga ada bahasan yang berhubungan dengan bagaimana alas kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa yang biasa masangkan alas kakinya atau melepaskan alas kakinya Nabi Sallallahu Alaihi sampai dijuluki Sohibu Na'laihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu adalah sahabat Amtullah bin Mas'ud sahabat yang biasa merusi sendalnya merusi alas kakinya nah itu yang dinamakan dengan Sama'il jadi kalau kita lihat bahasannya Sama'il itu masuk bagian dari sirah Nabawiyah istilah-istilah yang umum kalau sirah Nabawiyah maknanya lebih umum Maghazi itu temanya lebih banyak berkaitan dengan peperangan kalau Sama'il tadi sifat dan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nah itu kemudian masih ada buku-buku yang lain ada Mada'ih Dala'il Khasois tidak akan kita bahas dan kenapa kita belajar Sama'il yang pertama kita akan menyadari betapa besarnya nikmat yang Allah karunikan kepada kita dengan diutusnya Rasul Agama lain kalau punya konsep secanggih apapun pertanyaannya ada enggak contoh konkretnya jawabannya enggak ada kalau kita konsep yang sudah begitu bagus lalu ada contohnya sebab kalau cuma konsepnya bagus lalu enggak ada terapannya contohnya orang yang mengatakan itu cuma teori cuma bisa ngomong tapi kalau konsepnya bagus dan terapannya juga ada maka kita dapat ini konsep yang utuh bukan cuma teori tapi juga praktek kemudian selain itu juga bisa menguatkan cinta kepada Rasul dan yang penting juga adalah meneladani Rasul sehingga kalau kita ngaji seperti ini membahas Sama'il kita ingin dengan belajar itu kita jadi kenal bagaimana sosok Rasul kita membahas tentang makanannya kita jadi tergerak untuk ikut meneladani seperti yang beliau praktekan ini pengantar singkatnya tentang apa itu Sama'il selanjutnya saya akan coba untuk menampilkan ada buku tentang Sama'il yang ditulis oleh Imam At-Tirmidhi R.T buku ini termasuk buku yang dikenal oleh para ulama sebagai satu buku penting judulnya As-Sama'il Al-Muhammadiyah yang tadi kita sampaikan jadi bukunya judulnya As-Sama'il Muhammadiyah ini karya Imam Tirmidhi dan ini buku termasuk buku tertua terbaik yang sampai kepada kita karena kita bisa lihat Imam Tirmidhi lahir tahun 209 wafatan 279 jadi sudah lebih dari seribu kira-kira seribu dua ratusan tahun dari kita dan kita tentu bangga membahas tema-tema seperti ini dari karya ulama yang hidup ratusan tahun ratusan tahun silam nah di bahasan di buku ini kalau kita mencoba untuk mencermati kandungan buku ini kita akan mendapati ada beberapa bahasan yang saya akan coba tunjukkan daftar isinya seperti yang tadi sempat disampaikan atau disinggung sebagian oleh Kak Ari tadi bahwa bahasan tentang Nabi S.A.W. dalam kitab sama karya Imam Tirmidhi ini bisa dilihat dimulai dari atas ini ini nomor babnya kemudian ini halamannya saya tidak membaca semuanya karena panjang waktu yang terbatas dimulai dari bab ke-23 bagaimana kehidupan Rasul S.A.W. kemudian ada bahasan tentang makan makannya Rasul S.A.W. disitu dibahas tentang cara makannya di bahasan yang berhubungan dengan kehidupan Rasul S.A.W. ini masih sifatnya umum tapi begitu masuk ke bahasan makan cara makannya disini ada enam hadis yang berhubungan dengan cara makannya diantaranya Nabi S.A.W. kalau makan menggunakan tiga jari dan dalam redaksi yang disebutkan oleh Imam Tirmidhi beliau setelah makan kemudian bahasan Nabi S.A.W. yang ngelamut itu apa Kak Ari menjilatih 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 jari jumbari yang digunakan untuk makan itu nanti hadisnya ada disini di bab ke-24 disini ada enam hadis berkaitan dengan makan baik itu cara makannya kemudian posisi makan posisi makan itu tidak bersandar saya matikan dulu ini bagaimana caranya kita memaknai tidak bersandar kalau saya begini duduk begini dan kemudian di belakang saya ini ada dinding dan punggung saya nempel di dinding itu bukan bermakna bersandar bersandar itu kalau dia berpositinya duduk dan bertopang pada sesuatu kalau seandainya saya bersandarnya miring kalau ditarik seandainya ditarik kursinya saya jatuh itu namanya bersandar maka bersandar juga termasuk begini kalau posisinya sekarang bertumpu dengan tangan kiri seperti yang kalau seandainya ditarik saya jatuh nah itu namanya bersandar juga nah jadi posisi duduk dengan cara bertumpu dengan salah satu tangan ini juga termasuk bersandar jadi bukan cuma bersandar itu ke belakang tapi bersandar juga bisa ke samping ke kiri atau sampai ke kanan ya biasanya samping kiri karena posisi tangan kanan kena ini juga termasuk bersandar nah kemudian setelah itu masuk ke bahasan di bab berikutnya ini bab ke 25 kita lihat judulnya Imam Tirmidhi membuat judul sifat atau jenis rotinya Rasulullah disini ada delapan hadis yang membahas tentang roti dan rotinya salah satu hadisnya menyebutkan rotinya Rasulullah biasanya adalah roti yang berupa jelai garung gandum jadi bahannya gandum tapi gandumnya ini bukan gandum yang halus sampai-sampai Anas Malik pernah cerita ketika beliau hidup bertemu dengan para tabiin beliau cerita bahwa saya belum pernah melihat Rasulullah makan gandum yang halus seperti gandum yang kalian konsumsi sekarang jadi pada saat kita membayangkan gandum itu jangan dibayangkan gandumnya sudah halus seperti yang kita miliki sekarang ini karena kita bisa punya gandum yang sangat halus nah sementara di zaman itu Nabi tidak pernah makan makanan yang enak itu demikian pula yang diceritakan oleh Aisyah Rodilon jadi biasa Nabi tidak makan makanan yang bisa enak seperti itu selama rentang waktu yang lama bisa sampai hari sekian hari nah kemudian nanti di bab berikutnya ini di bab ke-26 babnya tentang lauk-pauknya Rasul s.a.w. tadi sempat disinggung oleh Kak Ari nah ini jumlah hadisnya ada 34 34 nah salah satunya yang tadi disebutkan sahabat Abu Musa al-Asari r.a.w. kemudian mengatakan mendekatlah karena saya pernah melihat Rasulullah makan daging ayam nah itu hadisnya nanti akan ada dan bisa ditemui di sini ibab nomor 26 jumlah hadisnya ada 34 hadis nah hadis pertamanya menyebutkan bahwa lauk yang paling enak adalah cuka nah ini nanti perlu penjelasan dari dokter Kintoko itu cuka itu seperti apa apakah cukanya seperti yang kita temukan di warung itu atau sebetulnya seperti apa sih cuka itu nah itu nanti beliau lebih kompatan menjelaskan tapi yang jelas tadi seperti kita sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang makannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bahasa tentang lauk kita dapati Nabi untuk menunjukkan bahwa keragaman beberapa lauk itu kembali ke hukum asal bahwa lauk itu asalnya mubah baik itu makanan darat makanan yang hidup seperti ayam kemudian hewan-hewan lainnya ada kambik sapi dan seterusnya hukum asalnya mubah yang diharamkan cuma sedikit kemudian juga yang terbang hukum asalnya mubah yang diharamkan cuma sedikit dan hewan laut secara khusus Nabi menegaskan yang bangkainya halal jadi kita biasa makan makanan seafood dan makannya bangkai semua karena hewan itu dikatakan bangkai dalam pikir karena dia tidak punya cara menyembelih jadi seperti kalau kita makan apa ini contohnya ikan teri misalnya kan gak ada cara nyembelih ikan teri itu gimana apalagi kalau mau disembelih satu persatu ya pegalnya minta ampun gimana caranya nyembelih ikan teri yang kecil-kecil seperti itu caranya ya sudah biarkan sampai mati terus kemudian setelah itu dimasak dimakan dan menu-nya setelah itu mau digoreng eh sekarang digoreng minyak gorengnya masih ada ya kari di apa direbus apa di biar hemat itu gak usah pakai minyak direbus direbus ikan teri direbus ya saya gak tahu apa saya gak paham dunia memasak jadi dan rasanya juga gak tahu seperti apa pokoknya ya hukum asalnya mubah jadi mau di hewan itu mau dapatkan dengan cara apapun dan dia dalam bentuk bangkai mubah nah itu berhubungan dengan lauk kemudian sedikit lagi disini setelah membahas tentang lauk luar sedikit kebahasan tentang wudhu kemudian kembali lagi kebahasan apa yang dibaca setelah makan sebelum makan dan sesudah makan ini doa dan ini berhubungan dengan adab disini ada tujuh hadis yang doa yang dibaca sebelum dan sesudah makan setelah itu masuk ke bahasan tentang tempat minumnya rasul ada dua hadis kemudian ada bahas tentang buah-buah karena kan gak cukup nanti makannya cuma seperti tadi kakari sampai kan ada ayamnya ayam gepre ayam ini ayam itu terus buahnya gimana buahnya nanti ada disini di bab ke-30 ada tujuh hadis disini nanti membahas tentang buahnya yang dikonsumsi rasul dan tentu bukan bermaksud membatasi tetapi untuk menjelaskan bahwa inilah buah yang dikonsumsi oleh rasul sallallahu alaihi wassalam nah setelah itu baru kebahasan yang tadi sempat disinggung kan tadi di awal kakari sampaikan berhubungan dengan minumannya makan dan minumannya syarab ini bab ke-31 minumannya minuman rasul sallallahu alaihi wassalam kemudian kalau disini yang terakhir sekali bab 32 bab cara minumnya cara minumnya rasul sallallahu alaihi wassalam nah begitu kakari ini pengantarnya dan sepertinya 20 menit lebih sedikit ini mohon maaf saya kembalikan ke kakari alhamdulillah menarik sekali para peserta sekalian pembahasan kita dari pengantarnya saja kita menjadikan bahwa rasulullah punya cara punya kepribadian tadi samail muhammadiyah tadi dan masyaallah ternyata juga bersandar itu pun juga ada pembahasannya nah yang lebih menjadikan kita bertanya-tanya lagi cukak seperti apa nih tadi yang dibahas oleh ustadz ridwan dan ada yang lain seperti misalkan ternyata minuman rasulullah juga kalau sekarang itu ada impus water apa itu ustadz ridwan impus water wah berarti kita gak perlu ke rumah sakit ya bikin impus ya di rumah ya alhamdulillah nah jadi ternyata rasulullah juga punya apa kalau sekarang di mana-mana di rumah juga kita punya blender ya ternyata rasulullah juga pernah memiks ya buah-buahan untuk minuman beliau dari bahan satu dengan bahan yang lain kenapa ya rasulullah itu menggabungkan buah ini dengan buah ini tentunya insyaallah punya makna punya pesan nah yang akan tahu itu adalah yang memahami ilmunya hadir di tengah-tengah kita insyaallah dokter kintoko yang masyaallah semoga Allah juga sehatkan beliau tadi ini barusan safar dari luar kota dan sepertinya sudah sampai di bayti janati beliau oke baik silahkan ustad dokter kintoko 20 menit tadi sudah dipancing sama ustad rinduan nah betul kalau boleh ini kita menghantar menghantar dulu dan semoga insyaallah nanti juga ini berlanjut tergantung nanti waktu para dua gurunda kita sehingga nanti insyaallah kita tuntaskan pembahasan seperti yang tadi disampaikan oleh ustad rinduan hamidi semoga gurunda gurunda ustad rinduan hamidi serta sahabat pengkisah yang luar biasa kak ari ustad ari serta bapak ibu semua yang hadir pada kesempatan petang hari ini alhamdulillah kita panjatkan putih syukur kepada Allah atas segala kaunian nikmatnya salam dan selawat kepada rosulam muhammad saya tadi menyimak secara seksama yang disampaikan oleh gurunda ustad rinduan hamidi bahwa sangat penting bagi kita ternyata untuk mempelajari sama il muhammad jadi melihat atau mengkaji tentang bagaimana akhlak ya rasulullah dan juga sifat-sifat beliau terkait dengan aspek-aspek yang nanti lebih atau kita tekankan kaitan dengan aspek kesehatan saya melihat dalam beberapa konteks seperti dalam musnad imam ahmad just satu yang mengatakan bahwa pemberian yang terbaik atau yang terbesar atau nikmat yang terbesar setelah keimanan itu adalah kesehatan jadi dasar ini yang kemudian menjadi penyemangat terutama saya dan ustad hari untuk mencoba mendorong kesadaran bagi masyarakat terutama adalah umat islam sendiri untuk bisa mencontoh bagaimana perilaku tadi disebutkan di dalam samain muhammadiyah tentang jenis-jenis makanan yang disukai atau yang rosul itu sangat menyenangi atau kita sebut sebagai favorite food makan-makanan favorit kemudian bagaimana adab makan dan sebagainya tadi termasuk tadi ada pertanyaan ya atau pernyataan dari ustad Ridwan tadi rosul itu juga menyukai cukak gitu ya ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita kuat dalam tinjuan saintifik bahwa secara normatif telah tersebut di dalam hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Ad-Tirmizi yang dikumpulkan dalam samain muhammadiyah ini kemudian tugas kita untuk menguak hikmah-hikmah apa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wassalam atau memberikan contoh terkait dengan jenis buah-buahan seperti kurma semangka dan seterusnya ibu ibu yang dirahmati Allah jadi bicara tentang kesehatan tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kalau kita melihat kata sakit itu memang secara tekstual disebut di dalam Al-Quran itu seperti misalkan di dalam surat 184 jadi marit atau sakit itu tersebut secara tekstual itu ada ini menunjukkan bahwa memang manusia itu bisa diuji coba oleh Allah dengan ujian sakit dan itu pun secara tinjuan sirohnya juga terjadi pada Nabi Ayub al-salam dengan ujian sakit selama 18 tahun itu yang ini menunjukkan bahwa sakit bisa menjadi bagian dari ujian kita sebagai hamba Allah adakah kita sabar banyak sekali yang tidak sabar dan kemudian mengambil jalan pintas beberapa waktu yang lalu kita mendengar aksi bunuh diri dengan menggantung dari beberapa masyarakat di Indonesia itu disebabkan karena dia tidak sabar ketika diberikan ujian oleh Allah berupa sakit sehingga ada yang kemudian milih menggantungkan diri atau di Bekasi pernah kita dengar beritanya dia meloncat dari gedung yang bertingkat dan kemudian mati karena cedera pada kepalanya dan seterusnya nah kita dari siroh itu melihat bahwa Nabi Ayub AS yang diuji oleh Allah selama 18 tahun bersabar dengan ujian itu dan akhirnya Allah kembalikan fisik kesehatan itu kepada Nabi Ayub AS karena kesabarannya ketika diuji oleh Allah jadi artinya kesabaran ini harus masuk dalam apa rufiyah kita dalam diri kita bahwa jasad secara jasad dia secara fisik kita bisa mengalami kondisi sakit nah kemudian bagaimana upaya yang dilakukan seseorang ketika dia dalam keadaan sakit salah satunya diperbolehkan diperbolehkan berikhtiar untuk mencari obatnya boleh kalau misalkan dia ingin sembuh dari sakitnya tetapi juga tidak mengapa jika dia ingin menerima kondisi sakitnya itu apa namanya sehingga barangkali dengan dengan kondisi dia tetap bersabar dan tidak berusaha untuk mencari kesembuhan artinya dirinya tetap hanya berharap kepada Allah itu pun juga bukan menjadi sesuatu yang dilarang jadi keduanya ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa sakit menjadi bagian dari ujian kemudian bagi mereka yang diberikan ujian dalam keadaan bersabar ikhlas menerima ujian itu maka Allah berikan janjinya dengan digugurkannya dosa-dosanya itu jadi ini hikmah-hikmah yang bisa kita pahami ketika seseorang itu sedang diuji oleh Allah dengan sakit kemudian dia mengetahui bahwa ini adalah ujian Allah kemudian dia bersabar dengan ujian tersebut tetapi ada sebagian yang kemudian berikhtiar untuk mencari kesembuhan tetapi ada yang sebagian tetap dengan keyakinan bahwa jika Allah berkena untuk menyembuhkan maka akan disembuhkan itu pun juga tidak tidak ada larangan tadi nah ketika seseorang berikhtiar untuk mencari kesembuhan dari sakitnya itu apa yang harus dilakukannya itu harus sesuai dengan koridor-koridor syariah jadi jangan sampai kemudian ikhtiar yang dilakukannya itu adalah memilih jalan-jalan cara-cara penyembuhan yang kemudian menggantikan akibatnya seperti menggunakan sihir mantra-mantra dan seterusnya di dalam Kementerian Kesehatan itu diakomodir adanya apa namanya praktek-praktek kesehatan tradisional yang masih menggunakan ritual klenik dan seterusnya itu disebut sebagai hatra supranatural gitu tetapi ada hatra yang sifatnya spiritual spiritual berarti lebih menggunakan pada pendekatan doa-doa ya yang dipanjatkan kepada Allah sehingga orang ini meyakini sebagaimana yang Ibrahim katakan Nabi Ibrahim al-Islam katakan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan jadi yang seperti ini ada koridor atau klasifikasi di dalam di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu disebut sebagai hatra spiritual jadi ada spiritual ada supranatural nah ada juga yang menggunakan hatra keterampilan hatra keterampilan salah satunya bisa dengan bekam dan Rasulullah juga mencontohkan perihal bekam itu ya dalam satu peperangan ya disiruhkan juga disebutkan apa perang haibar yang dimana Rasulullah itu diracun oleh Zainab Binti Haris seorang istri dari pembesar Yahudi dengan sampil kambing atau domba yang sudah dilumuri dengan racun dan perlu diketahui Rasulullah itu suka makan sampil itu yang depan bukan yang belakang kalau kita kan kalau korban itu mintanya dua belakang semua itu daging semua terus yang diberikan kepada masyarakat yang mana itu kan adanya daging di sampil yang belakang itu ya tapi Rasulullah justru memilih sampil yang depan dan itulah yang dihidangkan oleh Rasulullah pada saat perang haibar oleh Zainab Binti Haris yang sudah diracun kemudian beberapa suhabat diberitakan atau diceritakan dikisahkan itu meninggal Rasulullah kemudian menggunakan pendekatan terapi yang namanya hijamah atau dengan dibekam gitu ya nah itu koridornya namanya hatra tampilan ya disitu nanti ada ada bekam salah satunya mungkin kalau yang sekarang kita lihat mungkin bisa pijat refleksi ya bisa pijat refleksi bisa akupressor akupunktur dan seterusnya lalu yang keempat itu adalah hatra yang berkaitan dengan ramuan jadi penggunaan ramuan-ramuan yang bisa mengembalikan kesehatannya kenapa karena keyakinan kita likulitain dawaun jadi setiap penyakit itu ada obatnya gitu maka dia berikhtiar dengan mencari herbal-herbal yang atau tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan Allah hamparkan di muka bumi dan itu juga bagian dari ayat-ayat kauniyah yaitu ayat-ayat yang memang tidak tersebut di dalam Al-Quran ataupun hadis tetapi ini memiliki makna sebagai bagian dari keyakinan kita bahwa seluruh yang Allah ciptakan itu pasti tidak sia-sia sehingga disinilah kadang kita sebagai seorang muslim itu harus terus mengeksplorasi potensi-potensi alam yang ada di Indonesia terutama untuk upaya-upaya kesehatan itu termasuk di dalamnya adalah apa yang disebut di dalam Samael Muhammad ini bahwa Rasulullah itu sangat menyukai buah-buahan sayuran buah-buahan ada 15 makanan favorit yang dalam satu jurnal ilmiah disebutkan disitu seperti ada yaktin Rasulullah sangat menyukai kemudian ada mushroom jamur itu Rasulullah juga sangat menyukai buah-buahan anggur dan seterusnya termasuk semangka kurma bahkan di dalam bab tentang bagaimana cara atau adab makannya Rasulullah antara kurma dan semangka itu selalu dibersamakan terutama kurma yang ruhtop Ustaz Ritman mungkin bisa menjelaskan nanti istilah-istilah di dalam istilah kurma itu ada tamar ada ruhtop dan macam-macam tapi ruhtop itu istilah saya kurma yang benar-benar belum matang benar itu dikonsumsi Rasulullah bersama dengan semangka jadi makannya itu bareng jadi nanti sebentar lagi kita bulan puasa ini kurma mesti mudah nanti kita dapatkan harapannya kalau ada kurma ada semangka ada semangka ada kurma karena Rasulullah makannya seperti itu jadi para pengurus yang ngurusi tajil setelah mengetahui kajian ini nanti harus ada kurma harus ada semangka misalkan begitu ya nanti kalau nggak ada ditanya mana semangkanya ada kurmanya nggak ada semangkanya bisa kita aplikasikan seperti itu nanti konsepnya akan kita jelaskan itu sebetulnya konsep keseimbangan energi panas dan dingin ini bahasan santifiknya akan mengarah ke sana maka tadi Ustaz Ari Ari sudah menyampaikan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir jadi masih ada kelanjutannya berikutnya kemudian satu catatan penting tadi yang sampaikan oleh Ustaz Ridwan yaitu Rasulullah juga suka-cuka suka itu adalah kalau kita lihat ya ada dua makna yang pertama memang itu adalah asam asetat kalau secara penyebutannya jenis asam organik yang termasuk asam lemah asam lemah cukak tetapi makna yang kedua cukak itu juga bisa dipahami sebagai produk-produk yang difermentasi itu juga maknanya adalah cukak terkait dengan produk-produk yang difermentasi ini penelitiannya sudah Masya Allah luar biasa Bapak Ibu jadi cara meningkatkan nutrisik kandungan konten nutrisinya itu ternyata dengan fermentasi fermentasi itu kandungan nutrisinya itu akan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh kita dan disitulah hikmah Rasulullah memberikan contoh Rasulullah menyukai yang cukak yang asam gitu ya karena akan meningkatkan apa namanya proses pencernaan sehingga molekul-molekul yang panjang protein yang panjang itu bisa diperkecil menjadi asam-asam amino sehingga kalau sudah menjadi asam amino itu sangat mudah dicernak oleh tubuh kita itu manfaat dari cukak atau sesuatu yang berbasis pada fermentasi yang kedua adanya fermentasi itu akan menghilangkan faktor-faktor yang disebut antinutrien faktor-faktor yang kemungkinan kalau kita konsumsi itu menjadi alergi kita jadi kalau ada jenis makanan nutrisi yang seperti ini cara menanganinya di fermentasi itu mesti hilang zat alerginya itulah hikmah kita mencontoh bagaimana Rasulullah itu menyukai cukak dan tentu pada masa itu Rasulullah tidak sampai memahami dalam konteks yang seperti itu tetapi pastinya itu adalah karena Rasulullah itu jadi apa-apa yang datangnya di Rasulullah itu sejatinya bukan hawan rasu tetapi itu ada petunjuk wahyu dari Allah oleh karena itu jangan kemana-mana ikuti terus bisa siroh untuk selalu terus kita bersama kurunda kita Ustadz Ridwan Hamidi juga Kak Ari sang pengkisah nasional yang luar biasa silakan Bapak Ibu nanti undang beliau di kajian-kajian anak-anak nanti Masya Allah nanti akan mendapatkan hikmah-hikmahnya demikian Ustadz Ari Ustadz Ridwan yang bisa sedikit yang bisa kami apa namanya sampaikan mungkin nanti kita diskusikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Alhamdulillah luar biasa ini ya Ustadz Ridwan Ustadz Kintoko kita ngomong cuka jadi kayak ingat anak-anak ya kita juga cuka acara ini cuka-cuka banget suka banget maksudnya Alhamdulillah Bismillah bisa sih Roh kupas ulas makanan minuman dan yang ada diantaranya bersama Rasulullah Muhammad jadi kalau udah dikupas gak langsung dimakan diulas dulu oh ini rutop ini apa ya oke semangat makannya nah baru diulas seperti itu baik Alhamdulillah Masya Allah dari cuka dari semangka tapi antara yang berbiji sama yang gak berbiji jangan fokus ke bijinya fokus ke yang gak ada bijinya seperti itu baik Alhamdulillah Masya Allah nah hadirin peserta semuanya kita sudah mendapatkan Masya Allah ya pengantar yang menarik tadi Masya Allah dari Ustaz Ridwan bahwa ternyata bahasan sama ilmu Hamadiyah ini luar biasa dan bahasan terkait dengan makanan minuman dan adab ini juga menjadi bagian yang semua tadi luar biasa menjadikan kita semakin cinta kalau anak-anak saya suka seperti ini Ustaz Ridwan Ustaz Dr. Gintoko cintrong apa itu Kak Ari cintrong cintanya kuat kepada Rasulullah cintrong nah baik silahkan dari peserta yang hadir untuk bisa memberikan pertanyaan ya kepada dua gurunda kita saya persilahkan mungkin di sesi ini mungkin mohon izin kita sampaikan saya sampaikan kita semoga bisa selesai nanti jam 17.30 ya jadi nanti ada berapa pertanyaan yang tidak bisa semua tentunya saya persilahkan dua penanya di sesi awal ini yang bisa ditujukan kepada beliau Ustaz Ridwan Hamidi atau Ustaz Dr. Gintoko seperti sudah ada ini dari Ustaz Zahida ya sudah masuk silahkan saya tunggu lagi satu atau kita langsung oke baik kita tunggu adakah yang lain bisa rise hand bisa langsung mengetik di ruang chat di zoom ini persilahkan kepada Zumiin Zumiat Zumiin Zumiat Masya Allah ini ternyata ada juga istilah ya Masya Allah ini sudah ada di kitab-kitab sebelumnya Ustaz Ridwan Masya Allah ini luar biasa ini nanti sambil nunggu pertanyaan ini nanti membahas makan berbiji buah berbiji nanti ada bahasan tentang Rasul soalnya ngasih tuntunan cara makannya kalau makannya pakai tangan kanan itu ngeluarkannya pakai posisi tangannya begini jadi biji itu dikeluarkan diantara jari Jumarin oke ini nanti kalau misalnya makan rambutan bukan cuma kurma rambutan juga nanti makan pakai tangan kanan kemudian bijinya diletakkan dikeluarkan di punggung telapak tangan kurma kemudian biji rambutan atau semangka gitu masya Allah durian masya Allah wah ini ngomong-ngomong es durian eh baik dokter ada yang nanya dari Ustaz Zahida ada dua jenet ini ya baik ini yang pertama saya bacakan boleh tahu bagaimana membuat orang cinta dengan makanan yang disukai Rasulullah misal yang dari berbahan madu dan kurma itu dari Ustaz Zahida lalu dari Ibu Sri Sumarti ya betul ini Ibu ya izin tanya contoh makanan alergen yang bisa dipermentasi untuk dokter Kintokonje kok kok enggak Ustaz Ridwan Hamidi alergen saya kira untuk yang nomor satu itu Ustaz Ridwan juga sangat relevan ya tentang menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah dalam konteks secara luas ya meneladani akhlak Budi Bekati beliau namun kalau yang secara spesifik misalkan berkaitan dengan madu dan kurma ya tentu kita melihat bahwa apa-apa yang dicontohkan atau yang dilakukan Rasulullah itu pasti sesuatu yang membawa atau memberi masalah atau manfaat itu itu pasti seperti saya katakan tadi di dalam ayatnya seluruh apapun yang Rasulullah lakukan itu kalau kemudian kita ambil kajiannya ya secara ya mungkin dengan bahasa sekarang itu adalah scientific atau apa namanya evidence evidence based misalkan itu nanti akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa dampaknya kepada kesehatan itu nyata kayak madu itu kalau kita pahami isinya itu ada kandungan zat aktif namanya krisin krisin itu sangat bagus untuk imun booster kita contohnya suatu senyawa polakonoid lalu kurma juga mengandung banyak sekali nutrisi dan harus dipahami di sana kandungan seratnya juga cukup tinggi jadi serat yang bersama dengan gula itu jauh lebih baik daripada gula itu sendiri apalagi gula sederhana gula sederhana itu kayak gula pasir contohnya itu kalau konsumsi kita sehari itu lebih kurang satu sendok makan atau kurang lebih sekitar lima gram maka dia akan menyebabkan imun kita itu terlockdown selama 3-5 jam itu kalau gula sederhana kayak gula pasir tapi kalau gula yang bertemu dengan serat kita sebut sebagai gula yang mengandung serat atau buah yang mengandung serat itu disebut fructosa itu justru bermanfaat bagi tubuh kita kenapa karena bakteri di dalam sistem pencernaan kita itu membutuhkan aktifator aktifator supaya bakteri itu aktif nah aktifatornya itu adalah suatu komponen gula juga tetapi gula yang bersama dengan serat jadi ada serat ada gula lalu ada bakteri yang baik maksudnya bakteri usus kita yang baik maka dia bakteri itu jumlahnya akan semakin banyak artinya apa kalau jumlah bakteri baik dalam perut usus kita itu banyak berarti dia bisa memberi manfaat kepada kita maka kenapa rasulah menyukai kurma bukan menyukai gula pasir mungkin zaman itu juga tidak ada gula pasir belum ada tapi spiritnya adalah pahami bahwa gula pasir itu ada jenis gula sederhana kita ada serat di sana akibatnya konsumsi 5 gram dalam sehari bisa menyebabkan sistem imun kita terdepresi 3-5 jam maka jangan sering mengkonsumsi nas gidel panas lebih kental jadi tidak perlu yang manis manis banget tapi manisnya manis kurma itu sudah cukup gitu ya itu kejadian saya mungkin Ustaz Ridwan bisa menambahkan kaitan apa namanya kiat silahkan Ustaz Ridwan mungkin bagaimana pertanyaan Ustaz Haida ini agar makanan-makanan yang kita bahas itu tadi sederhana tapi menumbuhkan juga strong dari kecintaan kita kepada Rasulullah kalau dilihat ada beberapa yang bisa kita jadikan motivasi untuk lebih mencintai lebih bersemangat tentu yang pertama dengan seperti kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada kita lihat kalau bicara hadis itu kita dapati ulasannya kalau di pembahasan buku Viki temanya tentang Viki tapi kalau di buku Shama'il temanya kita bicara tentang hal yang lebih berkaitan dengan hal-hal yang sederhana aplikatif termasuk seperti kalau tadi bicara tentang makanan minuman kemudian caranya makan caranya minum dan sarana yang digunakan baik itu piring gelas dan sejenisnya ketika kita melakukan itu dan kita punya contoh dari orang yang pernah hidup lebih dari seribu tahun yang lalu dan itu diteruskan oleh ulama selama berabad-abad tentu ini punya nilai lebih dan ini pentingnya kenapa perlu diangkat selain yang tadi sudah sampaikan atau disinggung oleh Dapak Toko bahwa hal-hal seperti ini juga ada pembuktian saintifiknya jadi kita dapat dari dua sisi tadi sama seperti kalau misalnya dulu kita membaca hadis tentang kalau air minum itu ini saya nambah penjelasan sambil nunggu kita masuk zoom ketika air itu kemasukan lalat kan perintahnya Nabi Sosam selalu didorong dicelupkan karena salah satu sayapnya berisi racun di sayap yang lain berisi penawarnya kita bisa bayangkan itu di tahun seribu di tahun seratus atau dua ratus hijriah ada enggak penjelasan saintifiknya yang secanggih seperti sekarang ketika ada jurusan mikrobiologi yang sudah melakukan perlitian itu dua-duanya saling melekapi dan yang pokok tadi bagaimana berangkat dari keyakinan yang disampaikan Nabi Sosam itu pasti baik pasti bermanfaat pasti berkhasiat pasti ada hal-hal seperti itu yang muncul dari keyakinan ini menambah semangat kita untuk mengkonsumsi dan melakukannya seperti tadi misalnya lalat kalau orang setelah mendengar penjelasan dari sebuah mikrositas di jurusan mikrobiologi yang melakukan penelitian gimana ternyata lalat itu betul-betul seperti yang disebutkan dalam hadis tadi ini artinya berarti memang punya pembuktian bahwa apa yang disampaikan 15 abad yang lalu itu nyata dan menguatkan apa yang sudah selama ini kita yakini jadi itu kajian hadis dan kemudian kalau kajian hadis itu kita bahas dari beberapa pendekatan tentu akan lebih menguatkan keyakinan kita jadi artinya kalau kita bahas hadis temanya fikih misalnya beda dengan kalau kita membahas hadis temanya siroh syama'il itu kan hadis-hadis tapi yang dibahas siroh nabawiyah dan yang dibahas hal-hal yang sederhana dekat dengan kehidupan kita sehari makan minum berpakaian buang hajat yang dekat dengan keseharian kita akan berbeda dengan kalau kita membahasnya tentang wudhu sholat semuanya perlu tapi dengan pendekatan yang berbeda begitu ini sudah kembali berarti makin sering kita mendapatkan gambaran makanan minuman yang ternyata itu disukai sama Rasulullah maka kecintaan itu akan terbangun dan tumbuh semoga ini juga menjadi sebuah hadiah persembahan ini bagi keluarga yang insyaallah sehari lagi kita akan menyambut Ramadan ya tadi antara menu sahur menu berbuka ya nanti insyaallah berhias dari makanan makanan ya apa yang disukai oleh Rasulullah Muhammad Baik Ust. Kintoko ada yang bertanya tadi terkait dengan alergen ya contoh makanan alergen yang bisa diprementasi ya secara umum penyebab alergen itu banyak ya bisa dari jenis yang mengandung zat yang disebut sebagai zat sama gitu ya jadi yang seperti itu ya yang seperti itu pelat atau extrinsen itu biasanya ada beberapa orang yang ketika mengkonsumsi yang jenis seperti ini dia merasakan alergi atau bisa gatel-gatel bisa kulitnya ruam-ruam kemerahan gitu kemudian juga ada yang dari jenis yang mengandung kumarin ya kumarin itu kalau misalkan contohnya ya pada apa namanya pada akar apa namanya kayu manis ya kayu manis itu itu adalah banyak-banyak menyebabkan alergi pada beberapa orang gitu kemudian kemudian ada juga yang terkait atau tergolong jenis antinutrien yang menyebabkan alergi gitu seperti asam-asam vitat gitu ini banyak terdapat terkandung di dalam jenis produk-produk sayuran ya biasanya asam vitat ini juga bisa memicu tadi terjadinya reaksi alergen gitu nah intinya kalau bapak ibu mengalami reaksi-reaksi yang yang menyebabkan setelah makan itu kulit teruam gitu ya itu cukup dengan melakukan fermentasi ya secara sederhana ataupun dengan menambahkan beberapa jenis tadi ya dicampurkan dengan cukak tadi ya untuk menghilangkan antinutrien tersebut nah itu caranya seperti itu Satari demikian baik Alhamdulillah nah waktu menunjukkan 17-17 wah ini kalau diiklan itu biasanya digoreng ya ada sesuatu yang menekan sama 17-17 ya gak usah bahas itu baik ada dua pertanyaan Ustaz Dr. Kintoko yang semoga nanti insya Allah 13 menit ini bisa dibagi karena kita tadi biar bikin penisirin jadi apa namanya pertanyaan nanti boleh kita gali dan nanti insya Allah kita minta apakah kegiatan ini bermanfaat bagi hadirin sekalian pasal semuanya kalaupun iya nanti insya Allah kita akan buat skema pertemuan-pertemuannya ya bisa siroh kupas pulas makanan dan minuman nabab nabab ya baik-baik yang berikutnya terkait dengan semangka ini ada semangka organik ada yang semangka rekayasa genetika bagaimana dokter untuk mengenali ciri-ciri untuk membedakannya yang kedua nanti kita bisa membaginya untuk buah kurma ada berapa jenis jenis buah kurma yang mana yang tidak berakibatkan menaikan gula oleh dokter saya disarankan untuk tidak mengkonsumsi kurma bisa menaikan gula darah ini dari Bapak Herman Poadi silahkan terkait dengan semangka itu secara umum tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan itu ada yang dibudidayakan dengan konteks organik itu syaratnya pesticida ataupun pupuk yang dipakai itu adalah dari organik atau alami sedangkan yang anorganik itu adalah bisa pakai pupuk kimia ataupun pesticidanya pakai pesticida kimia itu bedanya di situ nah ini menurut saya tidak perlu dikotomikan pada dasarnya kalau dicuci dengan benar maka nanti apa namanya pesticida itu juga akan bisa di eliminir dikurangi misalkan sayur dicuci berarti cara nyuci yang harus benar misalkan nyuci yang yang itu dialiri air itu yang benar tapi kalau nyuci dalam waskom itu yang tidak betul yang salah maksudnya itu yang salah jadi cara nyuci nya pun juga juga harus betul kemudian kemudian ada jenis lagi yang berkaitan dengan apa tadi yang disebut dengan transgenic makanan makanan atau buah-buahan yang kemudian dengan transgenic bisa kita dapatkan dalam jumlah yang bisa tumbuh bisa lebih besar dan sebagainya transgenic ini wilayah perkembangan teknologi ada pun terjadi sebuah polemik antara ini aman atau tidak aman maka sebetulnya yang berwenang untuk melakukan itu adalah kalau di Amerika food drug administration atau badan tom yang untuk mengkaji apakah benar makanan makanan atau sayur atau buah-buahan dari hasil transgenic itu itu memberikan mudorot kepada tubuh kita atau itu sekedar hoax nah ini adalah perlu kajian dan yang berwenang melakukan kajian itu adalah dalam meranah mereka yang menguasai bioteknologi tumbuhan atau pemulihaan tumbuh-tumbuhan itu yang saya ketahui seperti itu nah di Eropa itu kalau buah itu transgenic itu harus dikasih kode itu artinya dijelaskan ke masyarakat bahwa buah ini buah transgenic ada pun nanti masyarakat mau membeli atau tidak itu adalah haknya dari si konsumen artinya konsumen tetap harus punya hak untuk diberitahu bahwa ini adalah produk transgenic seperti itu di Indonesia nampaknya budaya ini belum dikembangkan jadi yang kita makan bisa saja itu transgenic meskipun kita juga belum memastikan apakah transgenic itu berbahaya mudorotnya yang konon katanya bisa menyebabkan genetik kita berubah dan seterusnya itu semuanya nanti harus berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh para pakar di bidang bioteknologi tanaman begitu Ustaz Ari yang berikutnya tadi dengan konsumsi kalau nanti mungkin Ustaz bisa menambahkan jenis-jenis kurma katanya memang banyak jenisnya yang saya tahu hanya sukari dan ajwa karena enak kalau ajwa harganya rada mahal cuma gitu saja tapi banyak katanya jenis-jenis itu Ustaz Ari Tuan mesti lebih mengetahui karena beliau lama di Timur Tengah setahu saya begini selama yang kita konsumsi itu dalam proporsi yang tidak berlebihan makan dan minumlah tapi jangan berlebihan makna berlebihan di sini memiliki dua makna makna secara kuantitatif berarti memang takarannya makna secara kualitatif berarti kehalalan atau keharamannya jadi kalau Allah sudah memberikan sesuatu bahwa sesuatu itu adalah haram kemudian kita mengambil memakannya itu juga masuk dalam kategori dia berlebihan karena masih ada yang halal lebih banyak tapi dia justru memakan pada sesuatu yang sudah jelas keharamannya itu makna berlebihan itu satu sisi memang secara kuantitatif takarannya yang dimakan itu berlebihan yang kedua karena memang itu sudah jelas haramnya tapi dia ambil juga dia makan juga itu juga orang yang berlebihan dalam konteks mengambil makanan tersebut lalu yang terakhir bagaimana caranya jadi begini makan kurma yang bagi penerita diabetes terutama itu dilakukan pada saat tubuh itu membutuhkan energi dan itu ada pada siang hari jadi nanti pada siang hari di tubuh adanya pengaruh panas dalam lingkungan kita itu membutuhkan energi sehingga konsumsi-konsumsi yang sifatnya berat dianggap sebagai indeks glikemicnya itu tinggi katakanlah seperti kurma itu bisa dibakar langsung oleh kondisi siang hari itu dengan kita berkeringat dan sebagainya apalagi kemudian kita banyak melakukan aktivitas maka kalau kemudian kita memakan pada fase tubuh kita akan melakukan fase starvasi atau istirahat yaitu pada malam hari apalagi jam 8 itu yang berat-berat itu perlu untuk dipertimbangkan terutama pada mereka yang memiliki riwayat tadi diabetes jadi menurut saya tinggal dimana letak makannya itu adalah menentukan jadi itu tanggapan saya Ustaz Ari baik Alhamdulillah tadi menarik sekali memang ini bahasan soal kurma juga pernah bersama anak-anak dan orang tua yang ada dalam sebuah kajian kisah seperti itu jadi ternyata memang tidak dianjurkan karena kurma itu terlalu manis jadinya takut nanti kadar gulanya itu naik seperti itu apalagi bapaknya yang cerita di depan istrinya yang manis tambah naik lagi oh enggak bukan itu silakan Ustaz Ridwan soal kurma Ustaz ini luar biasa saya juga dari tadi mencermati yang ada di kolok chat mengatakan pembahasannya sangat dinamis dan kembang luar biasa dan ini yang menunjukkan memang pembahasannya perlu dibahas lebih lanjut masing-masing ada yang membahas kurma perlu sendiri nanti membahas madu sendiri bahas yang lagi bahas kurma misalnya kurma itu kan seperti disampaikan jenisnya memang sangat banyak jadi sependek yang saya ketahui memang jenis kurma ini tidak kurang dari 40 10 jenisnya jadi saya kebayang banyak dan beragamnya dan kita yang pernah tinggal di sana pun belum tentu mengenal semua jenisnya karena nanti belakangan setelah itu setelah kita tahu kemudian ada kalau yang masuk ke Indonesia ada kurma dari beberapa negara jadi lebih dipopulerkan dengan nama misalnya oh ini kurma Al-Jazair ini kurma Tunis ini kurma Iran ini kurma Mesir dan seterusnya jadi ini untuk memudahkan jenisnya memang sebenarnya aslinya sudah beragam dan kita yakin misalnya di Mesir pun jenis kurmanya yang tidak satu jadi kalau menyebut kurma Mesir di Mesir sendiri kurmanya banyak terus kurma yang mana ini yang dinamakan kurma Mesir di Indonesia jadi penamaan itu juga ada soalan tersendiri ketika kita mendudukkan tapi intinya memang sangat banyak dan sangat beragam pembahasannya termasuk juga nanti bicara tentang kadar air kemudian kadar gula dan yang ada di masing-masing berbeda-beda selain juga ukurannya ukuran buahnya maupun ukuran bijinya juga sangat beragam tetapi yang jelas kalau ada kurma yang secara khusus disebutkan dalam beberapa hadis ada yang punya khasiat khasiat tertentu tapi itu semua tidak menafikan bahwa kurma itu secara umum punya khasiat kalau ada menyebutkan misalnya kurma ajwa dan kita waktu itu sempat mendapati masa ketika kurma ajwa itu aslinya murah dan bahkan sangat murah asalnya tapi setelah ada penelitian tentang hadis bahwa Nabi S.A. memberikan jelas menyampaikan siapa yang makan kurma ajwa setiap hari tujuh butir maka akan terbebas dari pengaruh jin makanya di kalangan para pegiat rupiah juga kurma ajwa dikenal nah sejak hadis itu dikaji dan kemudian ternyata hadisnya sohe harganya oleh para pedagang ini kemudian dimanfaatkan lalu jadi naik ini pedagang yang mengkapitalisasi hati-hati sini nah ini yang asalnya enggak mahal tapi kemudian bisa jadi mahal satu kilo bisa sekian puluh real sementara awalnya itu enggak sampai segitu enggak sejauh itu tapi yang jelas itu akhirnya kemudian menjadi dikenal tapi untuk penelitian lebih lanjut mungkin nanti perlu ada perlu ada bahasan tersendiri untuk bahas tentang kurma nanti juga beberapa jenis makannya baik itu jenis kurmanya kemudian tadi yang saya peragakan cara makannya karena cara makan kurma itu ketika dijelaskan oleh si Abdur Razak bukan hanya untuk kurma tapi buah-buahan yang punya buah biji buah-buahan yang punya biji seperti rambutan atau semacamnya juga cara makannya seperti itu kemudian penggunaan tiga jari itu bisa betul-betul diterapkan pada saat makan kurma tidak perlu makan kurma pakai jarinya sampai lima tiga jari juga sudah cukup dan pembahasan tiga jari juga sebetulnya beberapa ulama mengatakan tidak ada hadis yang secara khusus menyebutkan tiga jari itu apa saja jari yang mana tapi bisa dipahami bahwa jari yang dimaksud ibu jari jari terlujur dan jari tengah yang itu memang paling memungkinkan untuk digunakan makan coba kalau tiga jari tapi jarinya jari yang jari tengah jari kelingking dan jari manis itu susah makannya jadi sudah langsung bisa dipahami dan beberapa hal yang lainnya tapi kira-kira begitu sedikit tambahan baik Alhamdulillah sepertinya ini komentarnya dinamis sekali Ustaz Trituan Guru Indah Ustaz Kintoko semoga kegiatan ini kajian bisa sirah bincang sehat alami dalam sirah ini bisa menjadi satu kontribusi dengan kolaborasi Ustaz Trituan Hamidi Ustaz Kintoko dengan sedikit sajian kisah dari yang sedang dan selalu terus belajar kisah dari dua guru ini baik Alhamdulillah mohon izin tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain sudah masuki waktu maghrib dan insya Allah tadi Kak Ari saya menyampaikan link grup peserta ini yang nanti bisa para peserta untuk mengajukan menuliskan pertanyaan yang insya Allah dua gurunda kita akan hadir di sana dan nanti kita akan coba buatkan skema waktu untuk kita bahas baik begitu gurunda Ustaz Trituan Ustaz Dr. Kintoko baik untuk menutup mohon izin memberikan nasihat di sesi akhir kepada gurunda Ustaz Trituan Hamidi kami persilahkan nasihatnya sebuah ungkapan dari salah seorang imam umat belakangan ini tidak mungkin menjadi baik kecuali dengan apa yang telah membuat baik generasi awalnya termasuk dalam masalah makanan juga kalau ingin kita sehat makanan kita juga perlu yang baik dan apa yang telah dilakukan oleh generasi awal itu menjadi keladan bagi kita Allah insya Allah alhamdulillah luar biasa semoga insya Allah kita dan generasi generasi kita termasuk Allah ilhamkan kegiatan ini sebagai salah satu simpul kontribusi kita bagi tadi untuk menyempurnakan ikhtiar kita mengembalikan kejayaan-kejayaan kita baik Ustaz Gurunda Dr. Kintoko nasihat di sesi akhir ya seperti yang saya kutipati bahwa kesehatan adalah nikmat terbesar kedua setelah iman dan menjaga kesehatan bisa menjadi wajib jika adanya kesehatan itu menjadi syarat sempurnanya ibadah kita malayat malayatimul wajibu ilabihi bahwa wajib apabila suatu kewajiban tidak sempurna karena ketiadaan sesuatu maka mengadakan sesuatu itu menjadi wajib itu yang ingin saya tekankan supaya kita senantiasa menjaga kesehatan kita karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kewajiban yaitu ibadah puasa Ramadan semoga Allah mudahkan Allah terima amal ibadah kita jajak Allah khairan khasir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Alhamdulillah Masya Allah pesawat sekalian yang semoga Allah rahmati Allah berkahi Alhamdulillah jajak Allah khairan khasir kepada dua gurunda kita semoga Allah sehatkan selalu seperti itu amin baik peserta hadirin sekalian Alhamdulillah kita sudah mengikuti dari awal sampai akhir Alhamdulillah sudah mulai banyak yang bergabung ini Ustadz Dr. Kintoko dan Ustadz Ridwan nanti insya Allah semoga berkenan kita bisa berikhtiar tadi nasihat Ustadz Ridwan Ustadz Dr. Kintoko untuk dari sisi makanan minuman ini kita membuat simpul kontribusi seperti itu baik beberapa hari Nabiullah Yunus alaihi salam dimakan karena beliau lari dari kaumnya maka Allah yang maharahman yang mahabai yang menjaga kondisi tubuh Nabi Yunus alaihi salam maka setelah sekian hari sinyal yang biasanya dibaca oleh didengar oleh malekat-malekat Allah di suatu tempat tapi ini ternyata berasal dari bawah laut la ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minal zalimin maka Masya Allah berapa hari itu gak makan gak minum Allah jaga karena lemes ketika Allah perintahkan ikan besar itu mengeluarkan Nabi Yunus maka Allah tumbuhkan buah yaktin kenapa buah yaktin subhanallah nanti kita temukan di bulan puasa kolak labu dan semuanya semoga itu menjadi hidangan biar nanti kita kembali seperti Nabi Yunus sehat tentunya nanti dalam bimbingan apakah kalau nanti dibikin kolak nanti malah yaktinnya jadi gak ini Masya Allah banyak sekali warna-warni makanan buah minuman Masya Allah yang akan menjadi ikhtiar kita jangan salah juga Nabi Adam dikeluarkan diturunkan dari surga gara-gara makanan Nah Masya Allah hati-hati dengan makanan maka Masya Allah semakin kita mengenal makanan dan minuman yang Rasul cinta Rasul suka ini akan menjadikan cinta kita semakin kuat kepada Rasulullah baik Alhamdulillah demikian kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti kan tunggu insya Allah yang menghendaki rekaman ini insya Allah nanti bisa di grup kita akan share Subhanallah Alhamdulillah Asyadu'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Mohon maaf atas segala hilaf atas segala kurang semoga bermanfaat semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan Amin kita dengan full strong ibadah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Syukran Baris Baris Akhirnya terjadi juga di bulan Syakban Alhamdulillah Ya Allah 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 Allah